Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Radna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MP Jangan terlalu payah Like, share, comment And subscribe-nya Terima kasih Hai Apa kabar anak-anak yang pintar? Kita jumpa lagi ya Di tema 8 subtema 4 Menjaga keselamatan di perjalanan Dalam pembelajaran 5 Untuk kelas 2 SD dan MI Kalian sudah siap belum mengikuti pembelajaran ini? Ya, pasti sudah siap ya Sebelum memulai pembelajaran Kalian berdoa terlebih dahulu Dan jangan lupa terapkan 5M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan menjaga mobilitas Di dalam kegiatan musa hari-hari Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah Dengan membaca teks bacaan Siswa dapat membaca kalimat sederhana Yang di dalamnya Memuat aturan penggunaan tanda tanya Dengan lafal dan intonasi yang tepat Dengan tanya jawab Siswa dapat menemukan penggunaan Tanda tanya sesuai aturan Pada kalimat yang telah dibaca dengan benar Dengan mengamati gambar Siswa dapat menulis kalimat Dengan memperhatikan Aturan penggunaan tanda tanya secara tepat Dengan penugasan Siswa dapat membaca kalimat yang telah ditulis Dengan lafal dan intonasi yang tepat Dengan mengamati gambar Siswa dapat mengidentifikasi Cara menjaga kebersihan lingkungan Sekitar dengan benar Dengan penugasan Siswa dapat menceritakan Cara menjaga kebersihan lingkungan Sekitar dengan bahasa yang santun Dengan mengamati gambar Siswa dapat menjelaskan Manfaat hidup bersatu Dalam keberagaman teman sekolah Dengan benar Dengan mengamati gambar Siswa dapat menceritakan Pengalaman melakukan kegiatan Yang mencerminkan persatuan Dalam keberagaman teman sekolah Menggunakan gambar tak poster Dengan bahasa yang santun Yuk kita mulai pembelajarannya Ayo mengamati Hari Minggu Udin diajak ibu berbelanja ke pasar Suasana di pasar sangat ramai Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu Dalam menjaga keselamatan di pasar Amati gambar berikut Tidak berada Tidak berada jauh Selalu berdekatan Dan ada penjual Ada pembeli Ada barang yang dijual dan dibeli Nah itu ada buah-buahan Ada sayur mayur dan sebagainya Pernahkah kalian mengikut ibu berbelanja di pasar? Ya pasti pernah Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Gambar yang saya amati Dalam kegiatan Udin dan ibu ketika berbelanja ke pasar Jika kalian mendapati jawaban yang lain Itu akan lebih baik lagi ya Ini hanya contoh Untuk menguji pemahamanmu Bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring Ayo kita berhenti Kemudian jawablah pertanyaan dengan benar Nomor satu Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu Dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Ya itu jawabannya ya Untuk menjaga keamanan saat di pasar Udin bergandengan tangan Selalu berada di dekat ibu Agar tidak terpisah Jadi Udin selalu bergandengan tangan Dan selalu berada di dekat ibu Agar tidak terpisah Mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Apa jawabannya? Ayo anak-anak yang pintar Iya betul jawabannya adalah Udin dan ibu bergandengan tangan Agar tidak terpisah saat berada dalam kerumunan di pasar Seperti kita ketahui ya Anak-anak di pasar itu banyak sekali orang ya Jadi kalau kita ikut berbelanja Dengan ibu di pasar Kita harus menjaga diri kita sendiri Harus dekat-dekat dengan ibu dan bergandengan tangan ya Nah kita lanjut Kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Iya betul Udin dan ibu pergi ke pasar pada hari minggu Dimana saja kita harus menjaga keselamatan? Apa jawabannya Nana? Betul Betul Pintar ya kalian ya Kita harus menjaga keselamatan dimanapun kita berada Di terminal Di stasiun Di pasar Di mal Dan di sebagainya Kita harus selalu menjaga keselamatan Nomor lima Siapa saja yang ada di pasar? Coba bisa kalian sebutkan tadi kan kita sudah lihat ya Di pasar ada siapa saja Betul ya Nana Orang-orang yang ada di pasar terlain Pedagang Pembeli Petugas kebersihan pasar Dan petugas keamanan Di pasar Nomor enam Bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Jawabannya adalah Menurut saya Sikap Udin dan ibu sudah memperhatikan keselamatan ketika berada di pasar Dengan saling bergandengan tangan Kita lanjut ya Ayo mengamati Amati kembali pertanyaan-pertanyaan di atas Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan? Nah ini ada kotak yang diberi tanda checklist Perlu diingat ya Nana Kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya Atau seperti di dalam kurung itu ya Di akhir kalimat Kita dapat menggunakan Kata tanya Apa? Apa? Siapa? Mengapa? Mengapa? Kapan? Kapan? Di mana? Dan bagaimana? Ketika bertanya Perlu diingat ya Kerjakan latihan berikut dengan petunjuk berikut Kerjakan latihan dengan petunjuk berikut Amati gambar di bawah ini dengan petunjuk berikutnya Wah gambar apa ini ya Ya ampun Nah anak-anak lihat nih ada gambar apa ya Ini adalah gambar Seorang anak Atau ibu Yang dirampas tasnya oleh Perampok Iya betul ya Nah kalian perhatikan tuh ya Ibu itu mempertahankan tasnya Sementara bapak itu menarik-narik tasnya Ibu itu ya Mau diambil Sudah kalian amati? Ya sudah Buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar Gunakan kata tanya apa Siapa Mengapa Kapan Dimana dan bagaimana Dalam mengajukan pertanyaan Tulislah pertanyaanmu di dalam kotak berikut Jangan lupa di akhir kalimat Kasih tanda tanya Nomor satu Apa yang terjadi dengan Siti? Sehingga dia berteriak Nah penggunaan kata tanyaannya adalah Apa? Nomor dua Siapa yang merampas tas milik Siti? Nah itu ada kata pertanyaannya siapa? Nah anak-anak pertanyaan ini mengacu pada gambar yang tadi ya Yang gambar tentang tasnya dirampok ya Tas Siti ya Itu ya Nomor tiga Mengapa perampok mencuri tas Siti? Nah Mengapa itu pertanyaannya dan jangan lupa di akhir kalimat Beri tanda tanya ya Nomor empat Dimana tempat kejadian perampokan terjadi? Nah kata tanyaannya adalah di mana? Dan di akhir kalimat diberi tanda tanya Nomor lima Kapan perampokan itu terjadi? Nah itu Pertanyaannya Kata tanyaannya adalah kapan? Dan di akhir kalimat diberi tanda tanya Nomor enam Bagaimana caranya agar terhindar dari tindakan perampokan? Nah kata tanyaannya adalah bagaimana? Dan di akhir kalimat diberi tanda tanya Jika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan contoh atau kalimat pertanyaan lainnya Boleh ya Kalian buat sendiri Itu akan lebih baik lagi Tapi jangan lupa Ada kata tanyaannya apa? Siapa? Mengapa? Dimana? Kapan? Dan bagaimana? Mau kan lebih baik lagi Ini contoh dari bukur ya Baca dan ajukan pertanyaan yang kamu buat pada temanmu Sekarang kita berlanjut ya Yang tadi sudah selesai Kita ayo mengamati Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan Pedagang yang lain juga ikut membantu Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan Walaupun berbeda Mereka hidup akurukun dan saling membantu Kita amati lagi gambar berikut ini dengan teliti ya Nah Gambar di sebelahnya Bapak pekerja kebersihan Atau petugas kebersihan Membuang sampah hanya sendirian Gambar sebelahnya Gambar sebelahnya dibantu Oleh orang lain ya Nah itulah perbedaannya Kalau kamu melihat perbedaan yang lainnya Silahkan kamu Mari ya kalau ada Nah garis besarnya adalah Bawah Yang sebelah Kiri bu guru Gambarnya adalah Dia bekerja sendiri Kalau sebelahnya Bekerja dibantu Orang lain ya Menjaga kebersihan pasar Bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan Semua pengunjung pasar Wajib menjaga Kebersihan pasar Pasar yang bersih akan terlihat indah Nah jika kamu mengunjungi pasar dengan ibumu Kamu pun wajib Menjaga kebersihan pasar Ya Ayo berlatih Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Amati gambar-gambar berikut dengan teliti Berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan Sikap menjaga kebersihan lingkungan Kita mulai ya Dari gambar di bawah ini Lihat nih Ada seorang anak membuang sampah di tong sampah Itu bisa kita beri checklist atau tidak Iya betul Itu adalah menunjukkan sikap menjaga kebersihan Betul ya Nomor dua Ada seorang anak bermain gitar Itu menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan atau tidak Bukan ya Itu adalah sikap menunjukkan kecintaan bermain musik Dia sedang memainkan gitar ya Nah kita lihat Udin sedang menabung di celengan Menunjukkan sikap Kebersihan menjaga kebersihan lingkungan tidak Iya dia menunjukkan sikap hidup Hemat Menabung berarti tidak ya Nah ini adalah Gambar di sebelahnya Buanglah sampah pada tempatnya Ini Iya termasuk dia Checklist pintar kalian Nah ini Udin dan teman-temannya sedang bernyanyi Iya atau tidak Itu tidak ya Ini menunjukkan sikap kecintaan bernyanyi ya Nah kita lihat sebelahnya Ini menunjukkan gak Menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan tidak Iya Karena anak-anak ini sedang apa Kerja bakti membersihkan halaman sekolah Jadi kita kasih tanda checklist Nah kita sudah selesai membahas Tentang Sikap ya Menjaga kebersihan lingkungan Kita lanjut Nah sekarang kalian akan mencoba bercerita ya Ceritakanlah salah satu gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Nah ini gambarnya adalah ketika anak-anak sedang Anak-anak teman Udin ya Sekolah Udin sedang menjaga kebersihan lingkungan di halaman sekolahnya Atau di luar kelas ya Di halaman kelas Nah ini ceritanya Salah satu kegiatan di sekolah yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan adalah kegiatan kerja bakti Aku pernah mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah Aku dan teman-teman bantu-membantu membersihkan lingkungan kelas Ada teman yang menyapu, mengepel lantai dan membersihkan kaca Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman untuk belajar Nah itulah ceritanya Kalian boleh membuat cerita dengan cerita yang lainnya berdasarkan gambar ini ya Dengan kalimat-kalimat yang lainnya Itu akan lebih baik lagi Ini contoh cerita dari bu guru ya Amati gambar Berikut dengan teliti Ayo kita amati lagi ya Nah ini ada petugas kebersihan yang tadi Sedang mengangkut sampah dibantu ya Dan ini adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah Ya betul kalian ya Karena dia dilakukan dengan lebih dari satu orang Jadi bekerja sama ya Sikap apa saja yang ditunjukkan Di gambar Coba diskusikan dengan temanmu Nomor satu Tolong menolong ya Sikap yang ditunjukkan di gambar Nomor dua Saling membantu Nomor tiga Bekerja sama Nomor empat Bertanggung jawab ya Nah itu isinya ya Kita lanjut ya Sikap-sikap di atas Merupakan wujud persatuan Dalam keberagaman Tahukah kamu manfaat hidup bersatu Dalam keberagaman Ayo berlatih Kerjakan latihan Dengan menunjukkan petunjuk berikut Amati gambar-gambar berikut Dengan teliti Berilah tanda centang Pada gambar yang mencerminkan Hidup bersatu dalam keberagaman Bagaimana menurut pendapatmu Perbedaan dalam gambar tersebut Lihat Nomor satu Itu ada yang bekerja sendiri Mengangkut sesuatu benda ya Dan disebelahnya Berkerja sama Nah ada empat orang disitu Itu sendiri Jadi yang mana yang Menunjukkan keberagaman Itu tidak Iya yang itu Ini yang meringankan pekerjaan Jadi cepat selesai Bekerja sama ya Nah nomor dua Udin dan teman-teman Mengangkat meja Sama-sama di sebelahnya Hanya teman Udin sendiri Yang mengangkat meja Ya Dan Yang Udin dan teman-temannya Adalah keberagaman dalam Persatuan dalam keberagaman Bekerja sama ya Jadi kerjaan menjadi ringan Yang satu Dia sendirian mendorong meja berat Susah dilakukan ya Nomor tiga Ada gambar mobil yang mogok Nah Bapak itu Mendorong mobil sendirian Gambar sebelahnya Dibantu oleh orang-orang yang lain Mana Yang menunjukkan Keberagaman dalam Persatuan Ya tentunya ya Ini tidak ya Yang sebelahnya ya Pekerjaan menjadi ringan Ya Nah itulah Kita sudah bahas ya Kita lanjut Diskusikan dengan temanmu Manfaat hidup bersatu Dalam Keragaman berdasarkan gambar Nomor satu Manfaat hidup bersatu Tadi ya Pekerjaan cepat selesai Pekerjaan menjadi ringan Berdasarkan gambar yang tadi ya Ciptakan lingkungan yang nyaman dan tentram Saling peduli satu sama lain Menumbuhkan sikap toleransi Menjaga kerukunan antar Sesama ya Ya itulah tadi Sudah kita bahas bersama Nah sekarang ayo bercerita Sekarang coba ceritakan kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama temammu Ceritakan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam Keragaman Nah inilah contoh ceritanya ya Pada saat melaksanakan piket kelas Anak perempuan dan laki-laki melaksanakan tugas masing-masing Saat menyapu bawah meja Aku kesulitan memasukkan sapu ke bawah meja Anak laki-laki dengan senang hati memindahkan meja bersama-sama Setelah selesai menyapu meja dikembalikan ke tempat semula Tugas piket pun menjadi lebih cepat selesai dengan bekerja sama Nah itulah ceritanya ya Nah kalian boleh membuat cerita-cerita yang lainnya sesuai yang pernah kamu alami Cerita tentang kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman Itu akan lebih baik dan bagus lagi ya Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya Pembelajaran 6 Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini Mohon maaf jika ada kesalahan Semoga bermanfaat Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya Di Youtube Ratna Sariah Rahab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera 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 Terima kasih.